Intro Halo, nama saya Mersilia Glorien Arida, SSMA Saya dari Prodi Umum Komunikasi Saya mengajar mata kuliah yang terdapat mahasiswa PMM-nya Ada manajemen isu dan krisis dan juga hubungan media dan media sosial Saya Farlin Fardede, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Mata kuliah yang saya ampu bersama teman-teman mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu Research metodologi penelitian Kenalkan nama saya Definitif Mantepa Sebagai dosen pengampu mata kuliah politik dan pemerintahan desa Di Prodi Ilmu Politik Universitas Kristian Indonesia Pada desa ini semua masing-masing memang berkesan Karena masing-masing punya karakter dan juga punya keaktifannya Ada yang aktifnya di kelas, ada yang aktifnya untuk lebih suka nudi tulisannya, ada tugas-tugas Tapi kalau dalam kesaharian kelas, yang paling suka jawab pertanyaan khususnya di mata kuliah manajemen isu dan krisis itu ada Nubia Lalu ada juga Theo, ada juga Julio, itu juga mereka juga mengambil mata kuliah hubungan media dan media sosial Selama saya mengajar satu semester Pesannya yang pertama Dengan adanya program pertukaran mahasiswa merdeka ini Menjadi peluang bagi adik-adik kami untuk saling mengenal temannya dari perkulian tinggi lainnya Dan memiliki rasa toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, bahkan budaya dan sebagainya Nah selama satu semester ini banyak susah senang ya Yang sudah dirasakan dan saya sangat mengapresiasi dan bangga kepada adik kami yang mengikuti PMM ini Salah satunya misalnya Fajrul Fajrul sangat sopeng santun, tekun belajar dan nilainya sangat bagus Yang jelas ketika kami di pertemuan akhir lah di sesi akhir Mereka presentasi produk mereka Mereka kan menghasilkan proposal penelitian ya Dipresentasikan Saya kira tidak terlalu masalah Mungkin karena sudah di akhir Mereka sudah beradaptasi satu semester ya Secara prinsip saya kira tidak ada masalah Sama saja dengan yang lain Jadi ya itu kehebatan anak Indonesia barangkali Daya adaptasinya tinggi Mereka berbaur, mahasiswa PMM pada berbaur dengan mahasiswa Uki Awalnya sih pada saat masih pertemuan satu sampai pertemuan empat Enggak ya, masih kelihatan masih malu-malu Terus duduknya masih yang hanya sama PMM dan agak dibelakang gitu Tapi lama-lama ketika ada tugas nih Tugasnya biasanya saya campur mahasiswa Uki dengan mahasiswa yang PMM Lama-lama mereka membaur dan jadi ikut aktif juga Dan mereka juga memberikan pandangan-pandangan dari perspektif asal prodinya masing-masing Selama satu semester ini Saya sebagai dosen pengampung mata kuliah politik dan pemerintahan desa Tidak mengalami kendaraan Karena adik-adek ini bisa berbaur kepada teman-teman dia yang di Uki Mereka juga menghargai dan berbagi pengetahuan Serta pengalaman mereka dari perguruan tinggi mereka masing-masing Jadi saya merasa senang dan bangga mengenal mereka Ya, karena pada prinsipnya ya Karena suasana Covid ini kan masih mewarnai cukup dominan Kami memang lebih banyak online nih Pembelajarannya Ya praktis hanya di awal dan di akhir kita yang on-site gitu Tapi dari sisi interaksi dengan mahasiswa Juga interaksi di kelasnya Saya kira cukup bagus menyenangkan dan dinamis Karena kan pada prinsipnya Pembelajaran itu lebih berbasis penugasan kelompok Bekerja sama ya Jadi mereka bisa langsung dengan mahasiswa yang dari Uki sendiri Bisa berinteraksi Walaupun saya sangat memahami Perbedaan budaya dan kebiasaan di kampus sebelumnya Memang itu ada pengaruhnya Tapi saya pikir itu justru tantangan dan pengalaman yang memperkaya pembelajaran menurut saya Kalau saya lihat karena saya spesialisasi bagi digital Dan juga public relations digital Jadi mereka connect ya Karena mereka terbiasa juga dengan media sosial di daerahnya Dan khususnya di mata kuliah hubungan media dan media sosial Mereka jadi tau Mereka udah tau nih awal seperti hashtag Dan juga media media sosial lainnya yang kita bicarakan Jadi mungkin ada perbedaannya ketika kalau kita ngomongin seperti big data, teknologinya Ternyata mungkin di daerah masih belum mengenal itu Tapi disini kita udah cerita tentang Gimana sih analisis konten sebuah media sosial pakai software big data Nah mungkin mereka sebelum belajar itu di daerahnya Tapi disini belajar Tapi kita berusaha untuk menceritakan ke mereka ini loh Ternyata ada software ini Sementara teman-teman dari Uki udah tau duluan nih Karena mungkin udah dari semester sebelumnya Udah ketemu sama saya udah diajarin dulu Jadi 4 tahun teman-teman dari PMM mengikuti juga dan akhirnya tau Dan Uki nya itu jadi ilmu tersendiri Nanti saya berharap juga di daerah mereka nanti bercerita tuh Ketemu teman-teman-temannya di sana gitu Bahwa misal lo analisis konten Atau menganalisis komentar-komentar itu justru dari big data Bukan hanya sepenuhnya melihat kontennya Mahasiswa kita Uki sangat senang Dan mengapresiasi dengan adanya teman-teman dari perbulan tinggi lainnya Mereka juga berbagi pengetahuan dan pengalaman selama belajar di Uki Jadi sama-sama mereka sama-sama belajar Bekerja sama apalagi kami pernah melakukan penelitian di lapangan Mereka sangat luar biasa kerjasamanya Program PMM sendiri menurut saya bagus ya Karena untuk menambah pengetahuan mahasiswa Tapi saya lebih berharap PMM di kedepannya Itu lebih disesuaikan dengan prodinya Artinya misalnya dia prodinya Walaupun bukan prodi e-com Tapi dia masuk di e-com itu Relate dengan yang mendukung Bidang kerja dia ke depannya Artinya misalnya Mata kuliah saya manajemen isu dan krisis Maka Prodi-prodi lainnya memang bener-bener relate Ketika nanti di industri Atau dia ingin buka usaha Memang relate dengan mata kuliah tersebut gitu Jadi sehingga selain dia dapat ilmu di luar prodinya Memang itu mendukung juga untuk dia nanti Ketika dia bekerja seperti itu Harapannya MPKM ini tetap berlanjut Terutamanya salah satunya program pertukaran mahasiswa MPKM ini Semoga di tahun-tahun berikutnya Banyak mahasiswa yang akan datang ke UKI Untuk mengikuti program PMM ini Saya kira bagi semua pihak ini sangat baik Karena belajar itu kan Tidak hanya apa ya Isinya tidak hanya Konten perkuliahan itu Tapi belajar untuk hidup Dan untuk hidup itu kan kita Berrelasi bekerja sama Dengan orang lain baik yang Sudah kenal agak lama mungkin baru Nah ini kesempatan bagi kita Bagi mahasiswa khususnya Untuk apa kemampuan Dan beradaptasinya Dan kemampuan kolaborasinya dengan siapa saja Jadi UKI Saya kira perlu meningkatkan program ini Baik menerima mahasiswa dari luar Juga mengirim mahasiswa keluar Setelah adik kami Yang akan kembali ke perguruan tinggi masing-masing Tetap semangat Tetap pun belajar Dan semoga sukses Harapan saya khusus Fajro Semoga sukses Dan menjadi pemimpin di daerah asamnya Tetap semangat Dan menjadi teladan dimanapun berada Metodologi penelitian Berlaku umum ya Tapi di program studi bahasa Igris itu Kita mengarah ke bahasa Padahal kawan-kawan itu Ada yang dari ekonomi Ada yang dari biologi Jadi mungkin Hasil pembelajaran mereka itu Harus Mereka perlu upaya lebih Mengadaptasinya Mengadopsinya Program studinya gitu Tapi saya pikir Karena Kemampuan mereka Beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu Maka apa yang mereka peroleh disini Saya yakin juga bisa mereka gunakan Untuk Kedepan Karena Metode penelitian itu kan Akan diaplikasikan di mata kuliah Apa saja Bahkan mungkin nanti mereka akan menyusun Tugas akhir Ya kebalik Konsep itu silahkan dipelajari ulang Dan diperdalam Pasti itu akan membantu mereka Harapannya semoga Teman-teman PMM Pertama itu adalah Ada kesan yang Positif Bisa dibawa Ke teman-teman di daerah sana Bisa dicerita bahwa Kayak gini loh Kehidupan yang berkuliah di Kampus di Jakarta Kehidupan yang di Jakarta Jadi Terus juga apalagi saya tahu Waktu kemarin Misalkan ada di peripun Biala Dunia Teman-teman PMM Saya lihat di story-story WR nya Ada yang ngumpul Dengan teman-teman dari Uki Notor bola bareng Nah itu bisa jadi cerita Oh bahwa ternyata Kita kuliah di Jakarta Kita bertemannya Gak cuma hanya berteman di kelas Tapi berteman juga di Kediatan-kediatan lainnya Di luar kampus Dan itu juga Nanti ceritakan Teman-teman di daerah Bahwa ada Misalnya ilmu-ilmu yang Belum didapatkan di daerah Teman-teman PMM bisa ceritain Teman-teman di daerah Jadi bisa saling Saling dari ilmu Dan teman-teman di PMM Nanti yang pulang Di daerahnya juga bisa cerita Di daerahnya itu Pernah dia ceritakan apa Di Jakarta Karena teman-teman dari Uki Sudah mendapatkan Kalau di kelas saya yang khususnya Sudah mendapatkan cerita Dan teman-teman Pertanyaan ini Apa sih Di mata kuliah Di daerah mereka itu Ceritasnya apa Materi tersebut Jadi memang sudah Terjadi Jadi semoga ini Nggak dilupain Terus juga nanti Ketika sudah di sana Ya kita pasti Sudah berteman-teman ya Melalui media sosial Sudah saling follow Itu juga dengan teman-teman Komunikasinya Nggak terputus Dan bisa salingnya Nanti komentar-komentar Emails Atau say hello di WhatsApp Atau mungkin nanti Ketika bertemu Teman-teman di Jakarta Atau Kamu di Andalian Daerah kalian Tentunya kita bisa saling Bertemu kembali Itu Dan pastinya Bisa sharing-sharing tulisan Sharing-sharing Bahkan sharing-sharing Pemikian Publikasi penikian Bersama teman-teman Tak suka Jika Tawang Ima Global Wakt теперь Pemikian Kita Di Pemikian 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 Min Teman